Utama Pertamina harus mengetahui industri perminyakan ini. Industri ini adalah industri yang memiliki karakteristik khusus. Satu. Yang kedua, Direktur Utama haruslah mampu berkomunikasi. Jadi dia haruslah komunikatif. Supaya apa? Dia bisa membangun kerjasama tim, sehingga kekuatan daripada Pertamina itu bukan kepada satu orang, tetapi seluruh anggota direksi dan bersama-sama juga dengan seluruh anggota Dewan Komisaris. Jadi perlu sekali orang ini seorang yang komunikatif. Selanjutnya, Dirut ini haruslah juga decisive. Beliau harus mampu mengambil keputusan dengan cepat, karena speed menjadi salah satu kebutuhan untuk bisa terus berkembang. Dan yang tidak kurang pentingnya, dia haruslah fokus. Dia hanya harus bisa memikirkan dan fokus kepada kepentingan Pertamina. Bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun kepentingan-kepentingan dari luar. Dia harus mampu untuk menangkis intervensi-intervensi dari luar, karena dia fokus untuk hanya mengembangkan Pertamina saja. Nah, kriteria ini nampaknya bisa memenuhi karakteristik seorang dirut. Sudara Elia Manik ini, saya kira Elia Manik mempunyai rekam jejak yang cukup memberikan indikasi bahwa beliau akan mampu untuk memimpin Pertamina ini ke depan. Karena pengalamannya baik di sektor swasta, maupun di BUMN sendiri, yang kemudian akhirnya diangkat oleh rapatum mempunyai saham. Artinya, ini betul-betul adalah pilihan yang terbaik daripada yang terbaik di lingkungan BUMN. Ya, Pak Elia, mungkin Pak Tandri benar sekali, mungkin Pak Elia sudah memenuhi semua kriteria yang tadi Bapak telah sebutkan. Namun, adakah target khusus, Pak, dalam waktu singkat ini yang diberikan kepada dirut baru, Pak? Ya, yang paling penting begini ya, bahwa langkah-langkah eksekusi agenda-agenda ke depan ini haruslah mampu dilaksanakan secara cermat dan cepat oleh karenanya, maka yang paling penting dalam waktu yang singkat ini adalah Direktur Utama ini harus bisa membangun kerjasama tim. Jadi, membangun kekuatan di dalam manajemen Pertamina ini yang berbasis kepada keterbukaan, transparansi, dan juga integritas. Sehingga dengan demikian, maka akan bisa dengan cepat untuk melangkah ke depan. Sebagaimana kita ketahui, Pertamina mempunyai agenda yang cukup menantang. Antara lain, misalnya, di sektor refinery saja, dalam jangka waktu 5-7 tahun yang akan datang, itu akan membelanjakan sekitar 500-700 triliun untuk membangun 2 refinery baru dan pengembangan 4 refinery yang sudah ada. Jadi, langkah-langkah ini membutuhkan management yang sangat decisive dan bisa mengambil keputusan dalam waktu yang cepat secara kolektif. Jadi, bukan hanya keputusan Direktur Utama, tapi keputusannya seluruh anggota Direksi yang didukai. Disepakati juga oleh Dewan Komisaris. Ya, Pak. Yang menarik tadi kami sempat perhatikan Dewan Komisaris Pertamina ini memutuskan untuk menambah satu orang Direksi baru, yaitu Direktur Teknologi dan Pengembangan. 9 Direktur, apakah tidak terlalu banyak, Pak Tanri? Oh, itu baru usul kepada pemegang saham bahwa untuk perusahaan seperti Pertamina, perusahaan yang terbesar di Republik ini, 9 Direktur itu tidak melebihi daripada kebutuhan, bahkan menurut saya itu adalah kebutuhannya minimum. Kenapa perlu misalnya Direktur Teknologi dan Pengembangan? Karena industri ini hidupnya dari teknologi, dan kalau tidak ada pengembangan, maka dia tidak akan bisa terus tumbuh di tengah-tengah dinamikanya industri energi ini sendiri.